Intro Para ulama sepakat bahwa wanita yang hamil lalu dicerai oleh suaminya dia wajib melaksanakan iddah sampai dia melahirkan janin yang dikandungnya A'udzubillahimina syaitanirrajim wa'ulatul ahmali ajalahun na'ayyadu'ana hamlahun Dan wanita yang hamil dan dicerai oleh suaminya maka idahnya adalah sampai dia melahirkan janin yang dikandungnya Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apabila wanita hamil yang baru dicerai suaminya itu mengalami keguguran Apakah keguguran ini bisa menjadi pengganti dari melahirkan atau tidak Apakah dengan keguguran itu idahnya langsung selesai atau tidak Nah disini para ulama berbedanya pada apakah yang dilahirkan itu sudah berbentuk manusia atau belum Apakah syaratnya selesai iddah harus sudah berbentuk manusia atau belum janin yang gugur tersebut Nah disini madhab Hanafi yang diwakili oleh Al-Kasani di dalam Bada'i As-Sana'i'fi Terti Bishyara'i' Madhab ini mengatakan bahwa syaratnya selesai iddah bagi wanita yang keguguran tadi apakah selesai iddahnya atau tidak Ini yang lahir harus sudah berbentuk manusia sudah jelas terlihat seperti manusia walaupun belum sempurna Misalnya ya bayinya sudah jadi sudah jelas tapi mungkin tangannya jarinya baru empat misalnya Atau misalnya kepalanya sudah utuh cuman mungkin telinganya belum selesai belum terlalu sempurna dan lain sebagainya Yang penting sudah berbentuk manusia sudah jelas butuhnya manusia yang keluar dari kandungan si ibu tadi maka selesailah iddahnya Tapi kalau misalnya yang keluar belum berbentuk manusia baru gumpalan-gumpalan saja dan sama sekali belum terlihat khulkun adaminya Belum terlihat sama sekali bentuk manusianya maka belum selesai iddahnya menurut madhab Hanafi Akan tetapi ulama lain dari madhab Syafi'i yang diwakili oleh Al-Imam Anawawi di dalam kitabnya Rodotuk Talibin Mengatakan bahwa wanita yang keguguran ini sudah selesai iddahnya yang penting keluarnya minimal sudah berbentuk gumpalan manusia Atau mudrah atau istilah medisnya mungkin moduga Jadi kalau misalnya sudah berbentuk moduga dan sudah ada gambaran khulkun adaminya Sudah ada kelihatan ini calon manusianya gitu ya ini sudah selesai iddahnya Bahkan ulama dari madhab Maliki memperjelas lagi mempertegas lagi Bahwa agar kita meyakini bahwa moduga ini sudah lahir dalam ya sudah kelihatan khulkun adaminya Maka bisa dibuktikan dengan cara menyiramkan air panas ke atas gumpalan daging tersebut Jika gumpalan daging itu ternyata tidak melebur tidak mencair ketika disiram air panas Maka ini sudah menjadi syarat selesainya iddah Tapi kalau ternyata begitu disiramkan ke atas moduga tadi dan selesai dan melebur mencair Maka belum selesai iddahnya Begitu kira-kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh